Inilah yang membuat amal ibadahnya berkurang dan bahkan hilang Jadi saya dibiasakan, saya selalu murah sama istri saya Di sana jangan sibuk cuman belanja-belanja-belanja doang Yang kedua yang paling penting, jangan main handphone di masjidil haram Saya kan baru tawaf yang pertama, dia ambil umroh, dia pakai pakaian putih-putih Akhirnya dia pegang handphonenya, dia selfie dan lain sebagainya Inilah yang membuat amal ibadahnya berkurang dan bahkan hilang Jadi saya dibiasakan, saya selalu murah sama istri saya Jadi kalau Habib bilang ritual umroh itu kan paling lama 3 jam Jadi Habib bilang, kalau mau foto-foto setelah umroh silahkan Tapi jangan sampai pada saat kamu lagi menjalankan ibadah umroh Tiba-tiba Nah jadi jangan tiba-tiba pada Ini gapapa nih mas kedip-kedip Jadi mudah-mudah, jadi kalau Habib bilang kan dari awal tuh bahwa Kalau ibadah umroh itu cuman 3 jam aja Jadi jangan sampai kita 3 jam sibuk foto-foto, IG story, video, konten, segala macem gitu Karena kan kita mau mencari keriduannya Allah, mau mencari bertanya Allah dan mabrur Dan juga yang kedua adalah Kita kan kalau mau ketemu orang penting atau bos aja Kayak teman-teman disini pasti kalau ketemu bos gak mungkin sambil main handphone kan Gak mungkin sambil IG story apa-apa segala macem Makanya kalau kita ketemu sesama manusia aja Kita masih ada hormat, masih ada adab dan akhlaknya Apalagi kita menghadap sekali gitu lebih baik Juga sama adab dan akhlaknya Dijaga jangan sampai kita sibuk untuk membuat duniawinya Sehingga nanti nilai ibadahnya gak ada Tapi memang dapat konten Itu aja sih paling yang Habib bilang Umroh itu ritualnya cuman dia ngambil mikot Habis itu dia tawaf Habis itu dia saik Dia tahlul selesai Nah kurang-kurang itu tiga jaman plus minus Ketika ada yang jalannya pelan atau lambat Dan usahakan adalah kusu Ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pakai putih-putih Mencerminkan Besok kita akan dikabankan Dan besok kita akan mati Dan besok kita akan dikuburkan Dan besok kita akan dimintai pertanggung jawaban kita Apa yang kita lakukan Apa yang kita perbuat Apa yang kita kerjakan Tangan kita digunakan buat apa Lidah kita dipakai buat apa Pikiran kita digunakan buat apa Kaki kita digunakan kemana langkahnya Jadi kalau mau bikin konten setelahnya Kata Habis ya silahkan Yang penting ritual tiga jam yang sakral itu Bisa lebih Terutama juga adab Kalau kita lagi ke Raudoh Di makamnya Rasul juga sama Jangan sampai Itu mengurangi Keberkahan kita dalam menjalankan ibadah Itu aja sih Mudah-mudahan bermanfaat